Hai what's up guys welcome back to cook and eat with Cindy jadi hari ini saya akan review indomie rasa kari ayam buatan UK dan buatan Indo menjadi dikemasan Indo dan ini kemasan UK dari tampilannya itu hampir sama guys bedanya dia bahasa Inggris terus dia plastiknya ini agak tebel ayo kita masak nah guys jadi ini bumbu Indonesia dan ini bumbu buatan UK ya guys sudah selesai guys jadi yang dari UK dan ini yang dari Indo jadi bisa dilihat guys yang dari Indo itu lebih merah cabenya lebih banyak kalau yang dari UK ya nggak gitu merah mungkin orang sini memang terlambatkan cabai terus aku ada barengin dengan sayur-sayuran guys jadi ini paprika-paprika tadi saya rebus sebentar kalau untuk sayur saya langsung cuci aja terus ini ada telur rebus dan ada Apple jadi untuk cuci mulut kita prika dulu sekarang sini juga seger-seger guys jadi sekarang kita coba yang yang dari sini guys jadi rasanya sedikit berbeda guys untuk tekstu mienya hampir sama ya beda dengan mie goreng kalau mie goreng dari sini tuh mienya tipis kayak pok mie kalau untuk mie kuahnya kayaknya hampir sama jadi rempah-rempah yang dari Indo itu lebih kerasa guys sebenarnya sih tekstu mienya itu ada sedikit berbeda guys like slightly different oke 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 selamat menikmati jadi telurnya juga bisa disampilkan kayak gini guys selamat menikmati 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 jadi ini gak manis-manis banget soalnya ditulis disini no added sugar dia manisnya pas enak banget nih guys recommended penutupan so guys sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching guys don't forget to like, comment, share dan subscribe ya guys see you in the next video bye bye ouch 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 ouch